bisa menjual kue cucur ini Rp1.000 bayangkan ya apa-apa mahal gulanya mahal tepungnya juga naik plastik pembukus ini saja juga sudah naik loh pengguna bayangkan jadi kalau misalnya kemarin becar melihat tayangan ada yang ngelus dada melihat akhirnya minyak goreng justru becar malah-malah mengelus dada ya kok ada yang tegang omong itu kalau misalnya sudah ngerasain jadi pedagang kecil kayak yang Bokjar beli kuenya tadi pasti enggak tegang omongong hati ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bokjar fenomena minyak mahal akhir-akhir ini membuat keprihatinan bagi Bokjar pribadi khususnya dan pedagang kecil pada umumnya karena untuk mendapatkan minyak yang murah sangat langka bahkan harus melakukan antrean panjang seperti ini namun begitu minyak mudah didapat dan melimpah justru harganya melambung tinggi nah ini benar-benar menjadi dilema untuk pedagang kecil seperti pedagang kue atau jajanan pasar seperti ini ya karena Mbokjar sendiri adalah pedagang keliling jadi setiap hari kontak langsung dengan mereka dan selalu mendengar keluh kesah mereka akan harga-harga yang mahal cara merinci agar bisa menjual dagangannya walaupun dengan sedikit untung agar usahanya tidak bangkrut dan gulung tikar mereka terpaksa tetap jualan untuk bertahan sambil menunggu harga bisa normal kembali apalagi sebentar lagi menjelang bulan puasa pasti harga-harga malah akan tambah melambung lagi salah satu pedagang kecil yang Bokjar kagumi adalah mbaknya yang satu ini ya seorang tunawicara tapi tidak mau dikasihani beliau berjualan seandainya kita kasihan dan memberi uang atau memberi sesuatu pasti dia tidak mau di tengah-tengah situasi sulit seperti ini beliau kalau masih tetap berjualan walau dagangannya enggak sebanyak dulu kalau orang lain mungkin menganggap minyak goreng bukan kebutuhan primer ya tapi kalau untuk pedagang gorengan seperti ini minyak goreng adalah bahan utama yang wajib dibeli melebihi kebutuhan beras atau yang lain-lain karena bagi mereka kalau bisa berjualan pasti bisa makan itu yang ada dalam pikiran mereka jadi kita tidak bisa memukul rata ya kalau minyak goreng minyak goreng itu bukan kebutuhan pokok karena bagi teman-teman kita yang memiliki usaha kecil seperti penjual kripek penjual kerupuk dan penjual gorengan minyak adalah bahan baku yang paling utama karena tak mungkin keripik dan kerupuk bisa direbus ini adalah jajan pasar yang goreng beli di pasar tadi ya 10 ribu dapat 11 buah ini kalau dijual eceran seribu ya berhubung belinya 10 ribu itu dapat bonus satu jadi misalnya pedagang kayak goreng itu kalau misalnya jualan ini kan 10 ribu dijual seribu jadi bisa untuk seribu nah itu kalau pedagang kecil kayak kita ya Jadi kalau pedagang yang jualan undi-undi putaran kecucur kayak gini berhubung minyak naik sedemikian pesatnya jadi harus peter-peter supaya bisa menjual buah cucur ini seribu rupiah apa-apa mahal bulannya mahal tepungnya juga naik plastik pembukus ini saja juga sudah naik jadi kalau misalnya kemarin bukjar melihat tayangan ada yang ngelus dada melihat ada yang minyak goreng justru bukjar malah mengelus dada ya kok ada yang tegak ngomong begitu kalau misalnya sudah kerasain jadi pedagang kecil kayak yang bukjar beli kuenya tadi pasti nggak tegak ngomong begitu ya karena bagi mereka pedagang kecil yang menjual gorengan kayak gini seperti odi-odi seperti ini ya ini odi-odi tepung ketanya sudah mahal terus wijennya juga mahal sekali sebelum harga minyak mahal saja wijen ini wijen yang melekat pada odi-odi ini juga sudah mahal apalagi ini ditambah kacangnya kacang dalam yang dibukin odi-odi ini dalamnya juga mahal ya sudah ini kan dalamnya kacang kayak gini ditambah minyaknya bahan bakunya untuk menggoreng itu mahal sekali pasti mereka sulitan bagaimana merinci agar bisa menjual odi-odi ini dibawah harga seribu ya seribu rupiah ini bikinnya sudah selimut dan saya nggak bisa berkata-kata lagi bikin nangis rasanya apalagi kalau misalnya yang mereka pikir itu cuma gimana cara mendapetin minyak goreng yang lebih murah karena minyak goreng bagi penjual gorengan semacam ini pasti bukan lagi kebutuhan primer sekarang yang mereka pikirkan tidak lagi beras dan lauk-pauk tapi gimana caranya mendapat bahan baku seperti minyak tepung gula dan lain-lain itu dengan harga yang standar supaya mereka bisa jualan nah kalau misalnya nggak punya beras pasti mereka minyak pinjem tetangga boleh ya pinjem tetangga 1 liter 2 liter berapa sih harga beras tapi kalau minyak goreng untuk jualan masak mau pinjem misal mau direbus kayak saran bumega masak keripik tempe dan kerupuk harus direbus nggak lucu kan ya tapi baca kan cuma raya kecil ya nggak bisa berbuat apa-apa bisanya cuma prihatin prihatin banget baca sampai nggak bisa ngebayangin gimana kalau misalnya harga minyak menjelang kuasa ini naik terus naik terus masak sih pedagang kecil kayak mbaknya tadi yang jual onde-onde seorang pun bicara nggak punya kepadanya apa-apa harus kerja apa kebisaannya cuma kerja jualan onde-onde tadi itu pun harus berput bahan baku misalnya harus membeli minyak goreng curah yang harganya relatif agak dibawah harga yang kemasan tapi kan kualitasnya juga lebih baik yang yang minyak kemasan ya karena kalau misalnya minyak goreng curah itu untuk goreng satu kali dua kali pasti banyaknya itu juga sudah tidak sebagus kalau minyak kemasan jadi dihitung-hitung juga sama saja yang murah sama yang mahal kalau yang mahal kan kalau untuk menggoreng awet ya itu sih semoga pemerintah segera bisa mengambil tindakan atau membuat terbosan baru gimana caranya rakyat kecil tapi seperti kita tidak kesulitan lagi mencari minyak kalau Mbokcer sih minyak mahal nggak masalah ya Mbokcer dari dulu mau minyak murah juga mengurangi konsumsi minyak tapi kasihan banget untuk yang pedagang kecil yang punya usaha kecil jualan lembek lipik jualan kupu jualan jajanan pasar jualan ubi goreng pisang goreng di pinggir-pinggir jalan itu kasihan banget buat setiap hari mendengar keluaran mereka dan rasanya tuh nggak sampai hati nggak sampai hati banget dan ini adalah jajanan gorengan atau makanan kecil makanan ringan ya dan ini harga jualnya itu Rp10.300 boleh pilih apa aja yang penting ini harga jualnya di pasar tuh Rp10.300 agar kalau pedagang eceran di rumah itu bisa menjual Rp4.000 atau Rp5.000 dan kalau misalnya makanan sebenarnya ini cuma dihargai Rp3.500 sedangkan minyaknya juga sudah mahal banget coba gimana cara merencinya ini plastiknya juga yang plastik tebel ini juga sudah mahal loh harganya ini makanan Rp10.300 sebenarnya mbak jajar jarang makan gorengan ya tapi karena mbak jajar kadang itu kasihan supaya mereka juga mendapat penghasilan kadang mbak jajar beli untuk jemilan bak mitri ya nggak makan gorengan seperti ini sih mbak jajar nggak masalah ya tapi supaya memberi sedikit rezeki pada yang menjual kalau misalnya mereka degangannya degangannya lakukan seneng ya dan mereka dapat rezeki jadi inilah cara goreng berbagi rezeki bukan memberi tapi membeli dagangan mereka semoga keadaan kembali membaik dan harga minyak stabil lagi sehingga teman-teman para pedagang kecil bisa menjalankan lagi usahanya dengan tenang dan dengan harga yang kembali normal mohon maaf kalau ada salah kata mbak jajar hanya menyampaikan rasa prihatin pada situasi ini dan silahkan like share dan subscribe agar mbak jajar makin semangat bikin konten-konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dah selamat menikmati